Pemperlesa sebuah pohon besar di Balai Kota DKI Jakarta tumbang dan menimpa 4 polisi yang tengah bertugas mengamankan demo hingga terluka. Pohon yang besar juga menimpa lebih dari 50 sepeda motor yang terparkir. Pohon besar tumbang saat angin kencang menerjang. Pohon sengon berukuran besar di alaman utama gedung Balai Kota DKI Jakarta, Gambir Jakarta Pusat ini tumbang kamis sore. Pohon setinggi 25 meter tumbang diguyur hujan deras dan angin kencang. Puluhan anggota polisi yang tengah menjaga demo berupaya menyelamatkan diri. Namun 4 polisi tertimpa pohon tumbang dan segera dievakuasi. Keempat polisi tersebut mengalami luka ringan hingga patah tulang. Para korban dibawa ke rumah sakit alakan untuk mendapatkan perawatan. Selain menimpa para polisi, pohon tumbang juga menimpa puluhan motor yang terparkir di Balai Kota DKI Jakarta. Total 55 motor rusak akibat tertimpa batang pohon. Petugas Damkar sektor Gambir dan petugas Dinas Pertamanan dikerahkan untuk mengevakuasi pohon. Untuk memudahkan pohon dipotong menggunakan gergaji mesin. Yang perlu kita bantu adalah dari 55 motor tersebut kita akan pindahkan ke tempat aman. Dari 55 motor atau K2 ya R2 itu sudah bermacam-macam. Diduga usia pohon yang telah tua serta rindangnya dahan membuat akar pohon tak mampu menahan tiupan angin kencang. Dari Jakarta Pusat, Randi Sanjaya melaporkan.